Oke ketemu lagi dengan NC disini nah NC disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game warnet lab 2 teman-teman ya nah disini NC akan melanjutkan perjalanan yaitu menyelesaikan set quest kira-kira set quest apa dulu oke kita akan bahas yaitu salah satu komentar dari kalian di konten gua sebelumnya komentar dari gilang tampan 8328 bang nanti selesaiin set quest manusia setengah robot bang buat ngebersihin sampah di warit kita bang Oke teman-teman ya jadi di konten kali ini NC akan kasih tau kalian bagaimana cara menyelesaikan yaitu set quest NPC Jirob di game warit lab 2 teman-teman ya buat teman-teman yang udah penasaran bagaimana set questnya dan perlu apa aja kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like komen dan subscribe dahulu ya sudah terima kasih banyak langsung aja kalau gitu kita masuk ke game warit lab 2 nya let's go oke teman-teman ya kita udah masuk yaitu di game warit lab 2 seperti ini langsung aja kalau gitu kita buka tablet dulu seperti ini kita masuk ke bagian jurnal quest seperti ini terus kita cek di bagian set quest di sini ada jirob sama nudge roch jadi kita akan kelarin dulu yaitu yang jirob dulu teman-teman ya bertemu dengan jirob ya di semua waktu jadi langsung aja kita lacak seperti ini berarti di set yang pertama yaitu kita berbicara dengan NPC Jirob di depan kantor wali kota langsung aja kalau gitu kita menuju ke kantor wali kota untuk bertemu dengan NPC Jirob ini harusnya sih NPC Jirob ini kita butuhin untuk bersih-bersih di warit kita sih jadi langsung aja teman-teman ya kita berbicara dengan NPC Jirob di sini di set yang pertama ini Halo kawan perkenalkan nama ku Jirob Halo Jirob aku adalah robot pembersih yang dibuat oleh perusahaan YC nah apa itu YC aku ingin menawarkan diriku untuk bekerja di waritmu tetapi untuk bisa membersihkan waritmu aku harus lihat cara kamu membersihkan waritmu kemudian aku akan menganalisa data tersebut sehingga aku bisa mulai bekerja sendiri jadi tolong bersihkan waritmu ya oh dia perlu contoh dulu teman-teman ya kita perlu yaitu bersihkan 100 kotoran di warit kita ini mah bisa dibilang mudah tapi rada susah ya karena nunggu 100 kotoran itu lumayan memerlukan waktu juga teman-teman ya oke langsung aja kalau gitu kita buka warit kita dulu biar ada pelanggan dan biar ada kotorannya jadi kita akan lanjut kalau kita sudah bersihkan yaitu warit kita sampai 100 kotoran kita contohin aja ya gimana cara bersihin kalau kalian tanya gimana bang cara bersihin kotorannya bang nah tinggal aja bersihin seperti ini tuh kan 1x100 2x100 3x100 jadi seperti itu ya nanti kita akan lanjut lagi nah akhirnya disini kita udah bersihkan yaitu 100 kotoran ya 100x100 untuk bersihkan waritmu langsung aja kalau gitu kalau kita udah bersihkan kita balik lagi ya di step yang ketiga yaitu berbicara lagi dengan NPC Jirob di depan kantor wali kota teman-teman ya langsung aja di step yang ketiga ini ini dia NPC Jirob langsung aja kita bincang lagi ya untuk di step yang ketiga ini wah kamu membersihkan kotoran sebanyak itu dengan sangat cepat mohon tunggu Jirob sedang menginput data tuh kenapa titik 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 oh tidak kapasitas sistemku ternyata tidak cukup untuk mengunduh hasil analisaku boleh tolong carikan aku hard drive berkapasitas tinggi gimana caranya hmm kamu bisa mendapatkan hard drive berkapasitas tinggi di tower gaming kita lanjut untuk di step yang keempat teman-teman ya dimana berikan tower gaming kepada Jirob 5 tower gaming jadi di step yang keempat ini NPC Jirob ini meminta lima tower gaming beli dari PC operator kita teman-teman ya langsung aja kita ke PC operator warnet kita kita menuju warnet kita langsung aja kita menuju ke yaitu PC operator disini kita sudah di operator warnet kita langsung aja kita masuk ke aplikasi yaitu tocopy ya disini kita akan membeli yaitu tower gaming ini dia membutuhkan 5 ya udah kita belikan dulu 5 seperti ini 8.160 langsung aja oke kita tunggu disi lambat terus kita berikan ke NPC Jirob teman-teman ya kita tunggu disi lambat dulu jadi di step yang kelima beli dan ambil 5 tower gaming disi lambat tadi kita udah beli teman-teman ya terus disini kita ambil yaitu untuk 5 tower gaming yang seperti ini terus di step yang ke-6 ini kita berikan yaitu 5 tower gaming ini ke NPC Jirob yang ada di depan kantor wali kota teman-teman ya untuk di step yang ke-6 ini langsung aja ini dia kantor wali kota langsung aja disini kita kasihkan ya kepada NPC Jirob ini untuk 5 tower gamingnya 1 2 3 4 dan 5 lanjut disini kita bincang lagi ya dengan NPC Jirob ini di step yang ke-6 ini terima kasih hardware berkapasitas tinggi sudah aku pasang di sistemku mohon tunggu Jirob sedang mengimput data selalu titik 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 berhasil sekarang aku perlu gaji di muka robot perlu gaji iya karena aku robot yang hebat jadi uangnya aku gunakan untuk mengisi dayaku sendiri jadi tolong berikan ya sebelum bateraku habis kita lanjut untuk di step yang ke-7 teman-teman ya berikan uang kepada Jirob dimana dia membutuhkan yaitu LP 10.000 jadi di step yang ke-7 NPC Jirob meminta LP 10.000 untuk gaji di muka lanjut untuk di step yang ke-8 yaitu kita bayar seperti ini ya LP 10.000 terus kita lanjut untuk berbicara ya dengan Jirob ini ya karena kita udah kasih uang sebagai gaji awalnya dia terima kasih nah sebelum aku mulai bekerja aku harus memastikan kamu bisa membersihkan waratmu sendiri dengan cepat saat aku sedang mengisi daya jadi tolong tingkatkan sapumu ya kita lanjut untuk di step yang ke-9 yaitu tingkatkan level sapu jadi di step yang ke-9 kita tingkatkan level sapu kita sampai maksimal gak tau ya sampai level berapa pokoknya ini aku udah maksimal jadi otomatis selesai seperti ini jika sapu kalian belum maksimal ataupun belum naik level jadi kalian perlu tingkatkan level sapu kalian ya di tempatnya yaitu tool shop seperti ini jadi langsung aja kalian ke NPC ini terus kalian upgrade yaitu sapu kalian menjadi level 7 kalau aku sih udah maksimal ya level 7 kalian mungkin butuh gak tau syaratnya level berapa 5 atau enggak kalau enggak 6 kalau enggak yaitu 7 temen-temen ya jadi di step yang ke-9 kalian harus upgrade sapu kalian ya kalau bisa sampai maksimal ya boleh lebih bagus kan gitu kan setelah kita sudah tingkatkan sapu menjadi maksimal atau memenuhi syarat kalian di step yang ke-10 yaitu kembali lagi ya untuk berbicara lagi dengan NPC Jirobe di depan kantor wali kota untuk di step yang ke-10 ini jadi langsung aja ya di step yang ke-10 ini kita bertemu dengan NPC Jirobe di depan kantor wali kota untuk bicara lagi ya untuk di step yang ke-10 ini sudah kamu tingkatkan sudah dong baik aku akan segera mulai bekerja udah selesai gitu doang ya akhirnya kalau kita sudah menyelesaikan yaitu set quest di sini kita dapat yaitu XP 750 temen-temen ya di mana set quest ini yaitu set quest dari NPC Jirobe atau tukang bersih-bersih akhirnya kita udah selesaiin langsung aja kita ambil terus kita balik ke warit kita kita lihat pekerjaan dia seperti apa ini dia kita sudah di warit kita kita cek mana robotnya robot kamu bersihin di mana robot tuh mana dia dia bersihin di atas sini kayaknya ini dia robotnya gimana dia bersihinnya oh gini oh bisa dot jadi enak kalau kita punya robot dia tinggal bersihin gitu aja nih lihat ya tuh tuh kan dibersihin gampang banget guys kalau kita punya robot ringan banget ya pekerjaan kita jadi seperti itu ya guys ya untuk cara menyelesaikan yaitu misi set quest NPC Jirobe di game warnet life 2 temen-temen ya akhirnya disini kita sudah punya robot ya itu pembersih kotoran atau pembersih cecak kaki ataupun debu ataupun yang ada di warnet temen-temen ya buat temen-temen juga jangan lupa untuk digaji ya pegawai kalian seperti ini gajinya semuanya seperti ini karena murah juga sih jadi kalian langsung aja gaji seperti ini tuh membersihkan warret Mujiro langsung aja ini juga kita gaji tinggal satu doang mungkin di next konten kita akan bahas mengenai set quest natch roja untuk membuka ini oke jadi seperti itu aja temen-temennya jika menurut temen-temen konten ini sangat bermanfaat dan informatif buat temen-temen kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya terima kasih banyak akhirnya akhirnya disini kita udah selesaiin yaitu set quest dari NPC Jirobe karena banyak banget yang tanyakan gimana kelarinnya bang gimana kelarinnya akhirnya kita sudah kelarin selamat menikmati